Intro Kenalkan, nama saya Idut, nama asli saya Dwi Dugroho Saya membuat alat musik sebetulnya sudah sejak kecil Saya membuat alat musik petik gesek sama perkusi Jadi alat musik petik bisa mulai dari gitar, ukulele Sedangkan alat musik perkusi bisa drum, konga, bomo, dan sebagainya Untuk yang gesek, viola, selo, kontrabass Dalam berkarya saya biasanya ada beberapa unsur atau disiluin seni atau ilmu yang saya terapkan Misalnya tentang organologi itu yang berhubungan dengan sound Yang dihasilkan dengan artistik yang berhubungan dengan visual Dan juga ergonomi di mana berhubungan dengan kenyamanan musisinya atau pemain Suatu karya saya, saya biasanya menggunakan tiga unsur itu Jadi saya bertanggung jawab untuk membuat alat musiknya dengan sound atau keinginan musisinya Untuk membuatnya lama tidaknya itu tergantung dari kedetailan yang saya terapkan disitu Tergantung dari bahan yang tersedia atau ready stocknya Juga tergantung dari keinginan musisinya atau pengesannya Saya biasanya membuat alat musik untuk satu item bisa mulai dari dua minggu sampai sembilan dua belas bulanan Kalau yang debes bisa sampai dua tahun maybe Kedetailan saya mengerjakan sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan nominal atau harga yang ditawarkan oleh pembeli Jadi saya akan memproses detail tidaknya emang tidak lepas dari waktu jangka pengerjaan Semakin lama waktu yang saya butuhkan semakin besar juga kos produksinya disitu Di sini semua yang ada disini merupakan karya-karya saya Salah satu karya saya ini saya membuat untuk kedutaan Indonesia di Afrika Selatan Jadi disana ada permintaan untuk membuat alat musik yang mana alat musik itu memang meskipun alat musik barat Tapi harus ada sentuhan-sentuhan tradisi atau yang mewakili Indonesia Makanya saya menerapkan motif ukir Surakarta atau Surakarta dalam bas elektrik ini Untuk proses setengah jadinya seperti ini Jadi kayu yang dari mentah ini kita potong sesuai dengan ukuran misalnya untuk gitar hulu seperti ini Kemudian kita molding, kita press, kita cetak bentuk seperti ini Setelah seperti yang di sebelah saya ini yang masuk tahap kedua Kita akan masuk ke tahap kupit ketiga yaitu untuk finishing Jadi untuk pewarnaan, top coating dan untuk proses pemasangan hardware Sekarang kita berada di lantai atas untuk ruangan finishing Yang mana spray atau sisa limbah sisa spray ini akan dibuang ke atas melalui gosfine Jadi saya disini menggunakan beberapa finishing Finishing alamiah dan finishing sintetik Finishing alamiah saya menggunakan kulitur atau warna-warna badai Sedangkan finishing sintetik saya menggunakan cacat akrilik dan cacat duko Oke sekarang kita masuk ke ruangan finishing untuk pemasangan spare parts Jadi setelah dari atas tadi untuk di spray, setelah kering, setelah melalui proses sender dan sebagainya Yang dibawa ke bawah untuk dipasang spare parts sebelum instrumen siap dimainkan Biasanya saya membuat instrumen atau alat musik berdasarkan pesanan Maksudnya made pay order Jadi teman-teman istilahnya dalam orang Jawa bilang gedok tular dari mulut ke mulut Jadi orang biasanya share nomor HP saya, email saya, atau web saya ke orang lain Kemudian orang itu kalau tertarik memang terus menghubungi saya Salah satunya yang sekarang saya lagi proses adalah bersama Mas Gilang Ramadan Untuk membuat drum komodo yang dia kasih nama drum komodo Yang mana drum itu lebih condong ke memainkan ritem etnik sunusantara Saya waktu menemukan Idut, sebetulnya Idut pada saat itu dia lagi memamirkan alat-alatnya di Jakarta Lantas saya melihat alat yang saya butuhkan selama ini Karena saya menciptakan sebuah ritem yang namanya ritem sawah Yang mendekati suaranya pun dengan mungkin kalau di Indonesia kendang, atau rebana, atau alat-alat musik tradisi yang ada di Indonesia Di samping untuk pesanan-pesanan lokal, saya juga sering mendapat pesanan dari luar negeri Misalnya dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, dari Jepang, dari Kanada, dari Australia Pendidikan saya terakhir di Isi Surakarta, judisan seni rupa Saya menekuni pekerjaan ini karena saya merasa mencintai Meskipun yang saya garap ini kebanyakan memang produk-produk atau istilahnya budaya luar Tapi saya akan berusaha bahwa karya anak negeri akan mempunyai tempat tersendiri di negeri ini Terima kasih telah menonton!